Intro Cek data, apa benar ini? Kondisinya seperti ini Rektor dan Sivitas Akademika Iaian Parepare menemui ratusan mahasiswa dari aliansi mahasiswa Iaian Parepare di Gedung Perpustakaan Lantai 5, 28 November 2019 Pertemuan Rektor dan mahasiswa ini dalam rangka melakukan dialog membahas tentang uang kuliah tunggal yang selama ini disuarakan oleh mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 21 November yang lalu Dalam penyampaiannya, Rektor Iaian Parepare, Ahmad Sutra Rustan, dan seluruh mahasiswa sepakat akan melakukan banding UKT sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 Rektor menganggap bahwa apa yang mahasiswa sampaikan di dalam dialog sangatlah bagus karena memiliki ide dan konsep yang baik Rektor juga berharap mahasiswa mempertahankan cara yang beradab dan bermatabat Namun ada yang unik saat dialog berlangsung Pasalnya, salah satu mahasiswa fakultas syariah ditegur langsung oleh Rektor Iaian Parepare karena telah melanggar kode etik yaitu memiliki rambut panjang Rektor menghimbau agar Ia mengikuti kode etik yang berlaku Apa yang mahasiswa, saya tidak berani mengatakan tuntutan Apa yang mahasiswa kami, anak-anak kami mendialogkan itu sudah ada dalam rencana kami Cuma mereka mungkin saja lebih dulu mereka buat gerakan ketika mereka memang belum tahu bagaimana Sebenarnya saja awal kan saya sudah mau sampaikan waktu pertemuan pertama Waktu ada gerakan pertama itu Tapi karena situasinya sangat-sangat tidak dialogis Sehingga saya memutuskan untuk tidak menyampaikan pada ketika itu Dan saya menganggap mahasiswa-mahasiswa kita ini semua adalah calon-calon pemimpin pada masa yang akan datang Cara mereka mengungkapkan ide, konsepnya di dalam ruangan ini, bukan di luar Dalam ruangan ini sangat-sangat bermartabat, sangat beradab Kalau mereka terus mempertahankan cara-cara seperti ini Saya sangat yakin kalau mereka akan jadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang Terakhir Pak, apa pesannya untuk mahasiswa? Ya, pesan saya kepada mahasiswa Terus berprestasi Terus melakukan kontrol Kemudian apa yang terjadi pada hari ini Terus dipertahankan Cara-cara penyampaian seperti itu Tidak usah kita mempermalukan lembaga kita Melalui media-media sosial Jauh lebih bagus duduk seperti ini Ayo sampaikan, karena mungkin ada program yang memang kita sudah mau jalankan Tapi mahasiswa belum tahu Setelah duduk seperti ini Kita sampaikan program itu Akhirnya muncul kesepahaman bersama Terima kasih